Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya mulia motor teman-teman subscriber dimanapun anda berada teman-teman para pemula nah disini ada KLX yang sudah ngeden ya sepertinya habis kanvas kopling nah saya akan perlihatkan dengan sahabat semua ciri-ciri dari KLX ini yang habis kanvas kopling motornya ngeden ya namun sebelum saya tes motor ini saya coba hidupkan semoga sahabat semua berada dalam lindungan Allah semoga apa yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi orang lain dan menjadi berkah buat kita nah ini baru datang ya KLX ini datang dengan keluhan kok tidak bertenaga katanya seperti itu nah setelah saya coba engkol sepertinya kanvas koplingnya baik sahabat seperti ini saya akan coba hidupkan dan kita tes mungkin akan kedengaran ya atau sahabat bisa menilai bisa melihat ciri-ciri dari habis kanvas kopling atau kanvas kopling slip nah ini kita akan tes dulu nah cuma hidupkan dulu nah seperti ini ya kelihatan ya disini saat kita masukkan gigi ya masukkan gigi tarik kopling kita masukkan gigi kita masukkan gigi kaki oke masukkan gigi sudah masuk kita lepas kopling kita lepas kopling kotornya tidak jalan jadi seperti itu mungkin kalau dibawa jalan seperti ini oke oke nah jadi seperti itu ya soalnya tidak berkenaga sebenarnya bukan tidak berkenaga ya kopling ini yang slip kalau dimotornya bagus powernya bagus tidak ada masalah namun koplingnya slip ya itu dikatakan koplingnya slip oke ya soalnya kita langsung saja bongkar seperti itu ya ciri-ciri dari kampas kopling yang sudah meripis atau sudah slip atau sudah kebakar atau bagaimana kita akan lihat di dalamnya oke kita coba ini itu nih selamat menikmati di sebelah ada diesel ya, diesel listrik ya, listrik mati jadi disini ada diesel untuk ada acara hajatan tetangga di sebelah jadi ada suara yang tidak nyaman ya sahabatnya, mohon maaf tapi gak apa-apa, yang penting kita fokus disini nah ini ya, ini kampas koplingnya disini jadi kita untuk membuka disini, kita akan buka dulu bot 4 disini ya, buka bot 4 lalu kita buka kampas koplingnya kita akan lihat ini sepertinya memang kampas koplingnya sudah gosong ya sudah terbakar, sudah tipis sekali baik kita langsung saja buka nah disini ya sahabat ya, kelihatan kelihatan sekali bahwa disini disini sangat kering sekali tidak terkena oli ya teman-teman bisa lihat juga disini sangat kering sekali, tidak ada oli jadi itu yang penyebab utama dari motor ini koplingnya jadi slip, koplingnya jadi habis itu karena disini sudah tidak terkena oli posisi dari, di video sebelumnya saya juga pernah katakan bahwa untuk di KLX ini, olinya lebih banyak ya sahabatnya lebih dari 1 liter 1200 sampai 1300 ya untuk lebih baiknya 1300 ya nah sebenarnya di KLX ini 1200 nah disini sudah jelas ada tertulis disini jelas ya sahabatnya untuk di KLX itu di buku panduan itu adalah 1200 ya nah 1200 itu pun masih tinggi ya masih terlalu tinggi disini untuk posisi oli posisi koplingnya jadi untuk KLX ini sebaiknya untuk melebihkan olinya kenapa saya katakan begitu? karena posisi kanvas koplingnya ini posisi ke rumah koplingnya ini lebih tinggi ya lebih tinggi daripada motor-motor lain jadi jarang sekali terkena oli disini inilah penyebab dari kanvas kopling ini habis dan gosong seperti ini baik kita akan buka saja saya akan lihat nanti saya akan jelaskan lagi mohon maaf ya sahabat ya itu ada suara diesel di sebelah sekali lagi saya mohon maaf kita fokus disini aja ini sengaja suara saya agak keraskan sedikit ya daripada biasanya nah ini ya sahabat ya kita langsung saja buka disini kita akan lihat kita akan lihat kapas koplingnya yang sudah kering ya nah ini sangat kering sekali ya nah disini juga seperti ini nah sudah habis ya sudah terkikis nah kelihatan sekali nah kering sekali tidak ada terkena oli ya nah ini juga kering sekali ya kelihatan sekali kering nah bahkan pelatnya pun sudah menghitam ya sudah kayak kebakar ya nah ini sudah tipis sekali semuanya kering nah ini bagian disini juga sudah kayak kebakar dan disini juga kelihatan sangat kering sekali bahkan ini motor masih panas ya ini masih panas ya sahabat ya habis jalan nah kelihatan sekali oke kita akan ganti saja kanvas koplingnya itu permasalahannya ya sahabat ya jadi untuk oli daripada KLX ini jangan sampai kurang dari 1,2 1,2 liter ya atau 1200 mili mili liter baik sahabat kita langsung saja penggantian dari kanvas koplingnya nah baik sahabat ya disini saya juga akan robah disini sistem koplingnya saya akan pakai kopling Honda saja ini Supra ya Supra GL GL Pro Mega Pro itu sama bisa untuk di KLX semua nah disini kampas koplingnya 4 dan 5 dengan yang kecil seperti ini nah saya akan ganti saya akan ganti dengan kampas kopling Honda saya jadikan 5 5 saja ya jadi kita tidak pakai yang ini lagi kenapa saya tidak mau pakai yang ini ini fungsinya hanya untuk pelepasan ya hanya untuk merenggangkan saja kopling ini ketika di ketika ditekan ini fungsinya hanya untuk merenggangkan saja dan disini yang sering habis ya sahabat ya di kampas kopling yang kecil ini yang sering habis nah ini kelihatan sekali sering sekali saya menemukan bahwa kampas kopling yang gagal itu adalah kampas kopling yang kecil ini dan ini yang cepat habis jadi disini saya tidak pakai ini lagi kita samakan saja dengan Mega Pro Tager dan GL Pro atau Mega Pro ya itu kita samakan saja dengan Mega Pro jadi mungkin mudah-mudahan disini akan lebih responsif untuk KLX kita pakai kampas koplingnya 5 lapis dan kita ganti yang ininya baik kita langsung saja kita menggantinya nah disini untuk di Supra atau Grand itu hanya 4 dan kita akan ambil 1 disini nanti yang masih tebal kita cari yang masih tebal sepertinya disini tidak ada ya tidak ada yang masih tebal dan saya bawa 1 disini ada yang bekas masih tebal saya akan lapisi disini saja nanti oke sahabat kita akan coba dulu tes disini untuk pengetesan pertamanya kita pasang yang lama dulu ya kita pasang yang lama dulu seperti ini ya pas ya lalu kita pasang pelatnya kita arahkan pelatnya ini ke bagian dalam atau naik ke atas seperti ini terserah yang penting satu arah nah seperti ini ya ini pengetesan belum pemasangan saya hanya tes saja dulu kita lihat sama-sama nanti akan kita berikan oli ya oke pasang lagi pasang lagi kanvasnya lalu disini ya kita tes nah untuk mengetes ini maksud saya dari mengetes ini kita akan tes dengan pelatnya kita tes dulu dengan pelatnya ini apakah disini merapat atau tidak nah seperti itu kalau kita bikin lima seperti ini ini lebih baik ya sobat ya lima seperti ini lebih baik jadi coba kita ambil satu dulu ambil satu dulu kita pasang rumahnya nah disitu ada kerengangan seperti itu jadi bila kita bandingkan dengan disini ini lebih tebal daripada kerengangan disini jadi itu bisa kita pakai seperti itu nah baik ya sobat ya kita langsung saja pasang seperti ini nah kita buka kita kembali lalu kita berikan oli bukanya kepas remapak itu berasiannya dalam ini pastang itu memang melakki yuk baik kita berikan oli disini mohon maaf ya sobat ya itu ada beberapa rumah dari rumah saya itu ada orgenan ya sobat ya sebenarnya di masa pendamik ini tidak boleh orgenan ya namun gimana lagi oke kita lemuri dengan oli seperti ini ini sudah kita pasangkan dengan oli oke lalu kita pasang ya selamat ya selamat ya selamat ya selamat ya nah baik kita langsung saja pasang pasang seperti ini oke kita putar cari dimana yang masuknya nah itu masuk ya selamat ya lalu kita pasang ringnya ringnya jangan lupa disini ada satu ring ya disini ada satu ring seperti ini oke kita langsung pasang selamat ya Terima kasih. 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 Terima kasih.